Pelita Jaya Jakarta berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 82-57 saat melawan Raja Wali Medan dalam lanjutan Indonesian Basketball League IBL Tokopedia musim ke-21 2024. Performa gemilang pemain inti Pelita Jaya seperti Jerome Anthony Bean Jr. yang mencatatkan 21 poin dan 8 asis, serta Thomas Robinson dengan 15 poin dan 8 rebound, membuat Raja Wali Medan tak mampu mengepakan sayapnya pada pertandingan yang digelar di Gor Universitas Negeri Jakarta UNJ pada Rabu Malam 1 Mei. Di sisi lain, Raja Wali hanya mengandalkan dua pemain mereka yaitu Jabari Bird dan Jonas Johore yang mencatatkan double-double. Kekalahan ini menjadi yang kesembilan bagi Raja Wali dalam 15 pertandingan terakhir. Meskipun pada tiga kuarter pertama, Pelita Jaya tidak dalam performa maksimal, namun mereka berhasil bangkit di kuarter terakhir dengan mencetak keunggulan 25-13 yang membuat mereka mengakhiri perlawanan Raja Wali Medan. Di situasi ini, kita sempat di awal-awal kita sempat tidak siap lah ya dengan situasi yang mereka coba-mereka lakuin. Tapi seiring game berjalan, kita ketemu ritemnya, kita ketemu ritemnya dan kita bisa bikin margin yang lebih baik. McDaniels tampil impresif dengan 10 poin di kuarter terakhir dari total 18 poin yang ia raih dalam pertandingan tersebut. Dua tembakan 3 poin yang bersarang di ring Raja Wali juga menambah keunggulan Pelita Jaya Jakarta, sehingga laga pun berakhir dengan skor 82-57. Pelita Jaya melanjutkan catatan sempurna mereka dengan 9 kemenangan beruntun dan menempati posisi puncak klasmen dengan rekor 11-1. Sementara Raja Wali Medan harus puas berada di peringkat keempat klasmen sementara dengan skor 6-9. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.